Intro Di setiap kenduri atau acara selamatan seperti acara sunatan ini Memang kudu bin wajib ada sajian ayam ingkung Ini jadi menu utamanya Baik bu, kita haluskan sih ya bumbunya Aku sih kalau soal makan sebenarnya ya kuat Tapi kalau ngulek ya agak lemes ya bu ya Tapi tak usahakan sampai halus bu Ayam ingkung itu gak ada lauk lain saat disajikan Cuma nasi gurih dan ayam saja Kalau nasi golong ini berisi berbagai sayur seperti tempe, gulai kuning dan juga urat Nah jadi bumbunya diulek sama bu Muci Apa karena aku yang ngulek ya jadi banyak bumbu ya bu Nah satu lagi temannya nasi golong Yaitu sayur urat bakar Wih terbayang kan bagaimana sedapnya nanti Lapar aku jadi nyabuk kalau sudah melihat bahan makanan segini banyak Untung kami keroyokan Kalau saya sendiri Yowis nyerah tak bu Gak sanggup anak muda Nah untuk nasi golong digunakan nasi putih biasa yang panas karena akan dicetak kerujut Jadinya masak nasi juga bersamaan dengan sayurnya dimasak Jadi pas ditata nanti nasi masih hangat dan mudah untuk dicetak Nah ayam ingkung itu sebutan untuk ayam utuh yang dibakar dan dibentuk ingkung seperti ini Mirip ayam bekakak khas Sunda toh Barulah nanti dimasak lagi dengan bumbu yang sudah tak haluskan tadi Oh iya yang digunakan juga harus ayam kampung jantan Gak boleh ayam ras Kata bulurah Afdolnya sih begitu Nah ini begini cara masak ayam ingkung Bumbunya ditumis sih sampai matang dan harum ya Abis itu baru masukkan santan sama ayam Masak sampai bumbunya meresap Kalau ayamnya dimasak dengan bumbu skubrut ini Yow pasti bakalan enak tuh ya Khusus untuk masak tempe bumbu kuning itu Itu urusan bulurah dan bumbu jiri Semua bumbu tinggal ditumis Santan juga dimasukkan biar makin sedap dan gurih Barulah tempe yang sudah diiris dimasukkan Dimasak sampai bumbu meresap dan kuahnya mengering Satu lagi yang jadi bahan sajian saat syukuran adalah pepes buah randu Semua bahan yang sudah diiris mulai dari daun singkong Buah randu diaduk rata bersama bumbu halus dengan kelapa parut Semua nanti tinggal dicampur dan kalau dirasa sudah siap tinggal dibungkus Bungkusnya pakai daun pisang Mirip pepes biasa Ukurannya menyesuaikan dengan selera saja Tidak perlu besar-besar Jangan pula terlalu kecil Yang pas-pas saja Nah pepes tinggal dibakar Kalau soal begini semua bisa pastinya ya Tinggal bakar di atas baras saja sudah cukup Polak balik sebentar Kalau sudah lima menit kata Mbak Ria sudah matang artinya Ayam ingkung dan nasi golong disajikan masing-masing di atas tampah Kedua jenis masakan ini memang merupakan sajian wajib pada setiap acara syukuran masyarakat desa Tatung Ponrogo Kalau nasi golong dibentuk rucut dengan cetakan batok kelapa sejumlah sembilan golong Kemudian sayur tempe disusun dengan jumlah yang sama mengelilingi nasinya Ini ditaruh di atasnya ya Kalau nasi gurih disusun datar memenuhi satu tampah Baru kemudian ayam ingkungnya diletakkan untuk pada bagian tengah Wah romanya mantap Begini hasilnya Tata cara dan bentuk sajian merupakan cerminan dari doa dan harapan Agar semua yang dilaksanakan mendapat berkat dan lindungan